Mau ke Pak Yasdin dulu. Pak Yasdin tadi kita sudah sama-sama dengar juga ya dari Ibu Amalia sendiri tadi terkait dengan teknisnya seperti apa. Kalau dari Pak Yasdin sendiri, melihat psikologi, mungkin saya bahasnya psikologi ya, karena anak SMP, SD itu kan artinya psikologi ini mereka berbeda, apalagi anak SD yang memang sudah lama tidak bersekolah, tiba-tiba bersekolah dengan sistem yang baru, hanya dua jam, dan sana-sini serba terbatas gitu. Kalau dari Pak Yasdin sendiri seperti apa? Baik, Bang Ade. Sebelum saya ke kondisi peserta didiknya kita, mungkin ada hal yang mesti menjadi pengingat ini secara bersama. Agar peran seluruh stakeholder dalam pendidikan era pandeminya kita itu memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, Bang Ade, bahwa mesti dinas pendidikan kota dan seluruh kelompok yang terkait ini memiliki manajemen ketidakpastian atau uncertainty management. Dengan pertimbangan gini, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan tiba-tiba ada evaluasi tertentu yang dilakukan dan itu berubah, maka bisa saja memilih alternatif yang lain. Tadi kan disampaikan soal blended, shifting, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau misalnya situasinya berubah, opsi apa yang akan disiapkan? Nah, supaya benar-benar arah pendidikannya kita, meskipun misalnya tidak pasti, tetapi benar-benar pendidikan ini dikelola dengan manajemen yang ada, atau opsi-opsi tertentu. Ini manajemen ketidakpastian di era pandemi sangat dibutuhkan. Misalnya tadi soal blended, ada yang sementara di rumah, ada yang luring, ada yang daring, tapi itu berjalan bersamaan. Nah, bisa saja misalnya ini ada soal lain yang bakal misalnya kita pertimbangkan. Soal misalnya pemikiran peserta didik, loh kok saya yang harus masuk, mereka yang harus ada di rumah. Nah, ini harus semuanya dijawab. Ini karena berdampak psikis. Nah, ini harus mampu dijelaskan bukan hanya oleh pihak sekolah, tapi juga oleh dinas, bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan di awal. Jangan misalnya tiba-tiba minggu depan itu pelaksanaan PTM, itu juga baru disosialisasikan tiga hari. Minimal sekarang itu sudah ada warning pengikatan. Misalnya kalau kita berencana untuk melakukan. Sehingga pembelajaran di kelas juga itu tidak dihabiskan untuk memberikan safety induction terkait dengan pandemi ke peserta didik. Tetapi itu bisa saja dilakukan sebelum memasuki tatap muka. Sehingga pada saat PTM yang terjadi benar-benar adalah transfer of knowledge, transfer of skill, atau transfer of value yang ada di sana. Nah, berikutnya terkait dengan kondisi psikologis peserta didiknya kita yang ada di bangku anak usia dini, kemudian sekolah dasar, dan sekolah mendengar pertama, ini perlu ada semacam brainstorming untuk mereka di awal pandemi. Bahwa untuk orang-orang yang barangkali masih ditetap awal tahun ajaran baru di kelas-kelas yang baru berpindah. Mereka tentu tidak memiliki pengalaman yang begitu. Tapi bagaimana dengan anak yang kelas 3, yang mungkin 2 tahun lalu itu sempat mengalami yang pembelajaran tatap muka. Tentu dia akan memberikan perbandingan antara tatap muka yang dilakukan 2 tahun lalu dengan tatap muka yang dilakukan sekarang. Sehingga ini penting untuk mengingatkan ke orang-orang yang bersentuhan langsung, terutama guru mungkin, pihak sekolah, untuk memberikan pernyataan bahwa eranya kita berbeda sekarang. Nah, ini harus dijelaskan dengan alasan-alasan yang secara akademis, secara rasional, sehingga proses pembelajaran itu dianggap biasa, mereka merasa tidak terancam berada di sekolah. Karena mungkin bisa saja mereka saling mencerugai dengan teman-teman yang lain. Sehingga lagi-lagi di sini dibutuhkan manajemen ketidakpastian lagi-lagi. Maksudnya manajemen ketidakpastian itu, kalau A berubah jadinya B. Tetapi kalau misalnya model ini juga tidak berhasil, apakah model yang lain itu bisa kita terapkan? Pilihan-pilihan ini mencoba kita hadirkan di sana sebagai pemangku kebijakan dan pelaksana. Karena kalau tidak memiliki peran itu, seolah-olah nanti pendidikannya kita itu dibiarkan mengalir begitu saja, tidak tercapai kualitas, anak-anak juga menjadi korban, karena tidak adanya pola manajemen dari ketidakpastian ini. Akhirnya seolah-olah pendidikan dibiarkan ngalir, dan kita berlindung di balik situasi yang kita alami. Padahal dalam situasi apapun sebenarnya, pendidikan itu harus tetap diberi. Bagaimana orang ketika belajar di zaman perangku itu, polanya beda dengan yang ada sekarang. Mereka belajar dari rumah ke rumah, gelap mulita, dan seterusnya. Maksud saya, semangat yang seperti ini juga bisa menjadi penyemangat di kita dalam merencanakan pendidikan atau pembelajaran tatap muka di kelas nantinya. Saya pikir itu Bang Ade. Baik, terima kasih Pak Yastin. Saya kembali ke Pak Alhidayat Samsu. Dari DPRD Makassar sendiri, adakah pesan-pesan yang ingin Pak Alhidayat sampaikan di hal-hal virtual kita hari ini? Mengingat memang kita sama-sama merindukan pembelajaran tetap muka. Bahkan saya sendiri yang bukan anak sekolah, tapi saya juga merindukan melihat anak-anak bersekolah. Pak Alhidayat, silahkan. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi dua narasumber, Pak Yastin sama Ibu Amelia Malik sudah meng-cover semua persiapan-kesiapan sekolah. Pak Yastin Yastin ini adalah akademisi yang baik juga di Makassar, pakar pendidikan di kota Makassar. Begitupun Ibu Amelia Malik ini, rasa-rasanya kalau di Komisi D itu, kalau bukan Ibu Amelia Malik menjelaskan, kami belum puas jawaban-jawaban kalau bukan Ibu Amelia. Jadi, saya kira Ibu Amelia Malik ini juga, walaupun bukan saja pendidikan, tapi paham betul terkait pendidikan. Nah, makanya saya kira, obrolan karyfosi ini saya kira sudah empat kali kita kelaksanakan terkait tema kembalinya ke sekolah. Dalam kesimpulan obrolan ini, kalau Komisi D, kami di Komisi D mengharapkan ini bisa dieksekusi, hasil daripada diskusi ini. Kenapa? Karena kita sudah empat kali mengadakan diskusi persiapan teknis dan justisnya sangat perfect kita menjelaskan. Namun, sama sekali kita melakukan tatap muka, uji coba. Nah, kami berharap di Komisi D dengan bermitra dengan Dinas Pendidikan untuk kemudian segera mengeksekusi kesiapan-kesiapan ini. Artinya, Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah mestinya menjemput bola dari sekarang. Menjemput bola, apa yang disampaikan Ibu Seknis, aturan, teknisnya, kesiapannya itu, itu segera dijemput. Jangan tunggu siswa yang datang, dan sebagainya. Nah, inilah sangat menjadi harapan kami. Karena kenapa? Karena selama ada manusia di muka bumi ini, di situ juga pendidikan dibutuhkan. Artinya, setiap saat pendidikan ini dibutuhkan. Nah, bagaimanapun itu, yang paling penting adalah eksekusinya yang sangat ditunggukan. Tinggal pengawasan kami sebagai Komisi D, apa yang disampaikan Ibu Malik, Ibu Amelia Malik, dengan saran Pak Doktor Yastin ini sebagai pakar pendidikan, skala profesor, saya dengar tadi penjelasannya, luar biasa. Nah, makanya kami berharap ini bisa dieksekusi dengan pengawasan-pengawasan di DPR. Nah, yang menjadi perhatian kami juga ke depannya, dalam monitoring anggaran nanti, atau anggaran perubahan, saya, kami sangat harapkan, dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, bisa kemudian kita memikirkan bagaimana kesiapan tatap muka. Apa yang disampaikan Ibu Sekdis tadi, bahwa ada pembelajaran online, ada pun pembelajaran tatap muka. Artinya kita tidak tinggalkan pembelajaran online. Berarti kita harus membuatkan suatu program dalam konteks pembelajaran online. Nah, ini yang belum terlaksanakan baik lewat anggaran. Karena kalau tidak ada anggaran, tidak bisa juga terlaksanakan dalam konteks pendidikan. Nah, ini yang kami harapkan ke depannya, karena kami beberapa kali reses, masyarakat bilang, saya ini belajar online, mengajar anak saya juga online. Ataupun kita bisa juga bikin program mengajar orang tua cara mengajar anak. Jadi, ini yang harus kita siapkan ke depannya, kalau kita melihat future of education, kira-kira begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hidayat. Terakhir saya ke Ibu Amalia Hambalik. Adakah yang ingin Ibu Amalia sampaikan di closing statement dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sama-sama kita nantikan nantinya? Silahkan Ibu Amalia, silahkan. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan, Pak Hidayat, dan Pak Yasir. Selasa ini menjadi referensi buat kita. Karena terus terang, memang kami ini Dinas Pendidikan sangat-sangat terima kasih supporting dari Komisi Day itu luar biasa. Luar biasa untuk Dinas Pendidikan. Mulai dari awal kondisi pandemik ini, sangat-sangat menjadi support yang luar biasa. di dalam kondisi pandemik awal, pandemik yang benar-benar tahun lalu itu, kita harus melaksanakan PPDB secara full online, sampai sekarang ini kita harus melakukan pembelajaran secara daring, supporting luar biasa oleh Komisi Day sebagai mitra kita, di mana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat, bahwa untuk pelaksanaan persiapan atau penerapan daripada PTM terbatas nanti ini, banyak sekali tentunya memang yang harus kita persiapkan. Termaksud tadi yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi, harus kita menyiapkan opsi-opsi itu betul sekali. Terima kasih sekali, Pak, masukannya. Karena selama ini yang kita jalankan, blended learning-nya ada, sudah kita jalankan, karena sistem yang full online, kemudian nanti pada saat pelaksanaan offline dan online, yang bagaimana anak-anak ini kita harus secara bergantian, mereka bisa menikmati namanya offline, kemudian yang bergantian lagi, yang melaksanakan online, kemudian sarananya yang kita berupaya bahwa anak yang pas kena gilirannya lagi untuk melakukan pembelajaran online, ini bisa bersamaan dengan anak-anak yang mungkin melakukan pembelajaran secara offline di sekolah. Ini semuanya hampir menjadi isu yang setiap hari, setiap saat, bahkan di webinar Bro dan Prof ini juga menjadi topik yang khusus juga terhadap terkait dengan pembelajaran tatap muka, di mana di dalam pelaksanaan RPJMD yang sudah disahkan oleh anggota Dewan, oleh Dewan, itu banyak opsi-opsi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, jenis pendidikan, yaitu yang dikatakan hybridisasi pendidikan. Jadi di dalam pelaksanaan ini, RPJMD ini, selain revolusi pendidikan yang kita ketahui bersama, yang harus kita laksanakan, di dalam revolusi pendidikan itu ada beberapa. Ada beberapa yang perlu kita menjadikan opsi-opsi, yaitu hybridisasi pendidikan, kemudian outing class. Inilah yang menjadi juga opsi-opsi untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kami sadari bahwa dengan pihak sekolah juga bahwa pasti masih banyak permasalahan-permasalahan tentunya yang kita hadapi nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Karena juga 20 persen orang tua masih sangat meragukan untuk memberikan izin kepada anaknya untuk bisa bersekolah di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini juga menjadi PR besar buat kita bersama memikirkan orang tua yang memang belum yakin sekali untuk bisa memberikan izin kepada anaknya. Tetapi permasalahan dan keluhan-keluhan juga yang diberikan orang tua kepada kita ini, kepada pemerintah maupun sekolah yang tentunya harus juga kita cari solusinya. Bagaimana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat maupun Pak Yasin bahwa bagaimana nanti ini mungkin ada orang tua juga yang perlu juga diberikan training atau bintek, bagaimana menjadi orang tua sekaligus menjadi guru pendamping di rumah pada saat anaknya tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Satu juga masukan yang baik dari Pak Yasin bahwa harus kita memberikan segera informasi-informasi lebih terdahulu kepada masyarakat terkhusus kepada anak-anak peserta didik dan orang tuanya sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bahwa sistem pelaksanannya nanti akan seperti ini, itu perlu sekali dan terima kasih mungkin kita melalui media cetak, media elektronik dan bahkan mungkin banyak yang kita harapkan dengan kerjasama selebes TV bisa memberikan bantuan untuk bisa mensosialisasikan bagaimana model-model yang harus diterapkan nanti pada saat pembelajaran tatap muka, bagaimana masyarakat terkhusus orang tua siswa, peran daripada orang tua siswa di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, yang tentunya andilnya cukup besar terhadap keselamatan anak-anak didik kita. Dan semuanya ini akan kita paparkan juga evaluasi terhadap kondisi selama satu tahun lapan bulan, kondisi anak-anak kita yang benar-benar kalau kita katakan mutunya, mutu pendidikan ini sangat menurun, sangat menurun. Kemarin kami sudah melakukan evaluasi terkhusus kepada anak kelas satu dan kelas dua SD, itu hampir 60 persen anak-anak kita itu tidak mampu membaca, apalagi menulis dengan baik, dengan kondisi seperti ini yang harus dilakukan secara daring. Guru juga memang mengalami sangat kesulitan bagaimana bisa memberikan pelajaran secara daring, sehingga memang ada tambahan yang harus diberikan kepada anak-anak, tidak hanya memberikan modul atau tugas-tugas, tetapi mereka memang harus membimbing langsung secara tatap muka walaupun tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi kreativitas, inovasi, dan keinginan, keikhlasan daripada guru, itu mendatangi anak-anak yang memang dianggap agak susah, agak terbelakang. Mungkin juga kami akan laporkan kepada DPRD, khususnya Komisi ID nanti, kondisi berapa jumlah anak yang terpaksa harus tinggal kelas. Tinggal kelas ini karena mereka memang betul-betul tidak berkeinginan untuk belajar dengan secara daring. Ini yang menjadi PR kita bersama, betul-betul untuk bisa mengatasi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kalau mungkin nantinya akan dibuat satu survei, berapa jumlah anak putus sekolah di dalam rentang waktu tahun 2020 ke 2021 ini dalam kondisi pandemik, saya rasa cukup tinggi anak putus sekolah karena mereka menganggap dan orang tuanya juga menganggap bahwa untuk apa sekolah dengan kesulitan seperti ini. Karena kuota. Memang kewajiban kita pemerintah dana BOS itu sebenarnya sudah diberikan kebijakan. Dana BOS itu wajib digunakan selain operasional, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pandemik ini. Tetapi sekali lagi dengan keterbatasan anggaran oleh anggaran dari dana BOS, sehingga memang juga sekolah harus membagi. Kalau mudah-mudahan ini pemerintah pusat seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa di bulan September ini akan mengucurkan kuota bagi seluruh level tingkatan pendidikan, akan memberikan kuota sehingga tanggal 31 Agustus sudah harus terkunci data-data siswa DAPODIK dengan mengisi nomor HP-nya, nomor telepon yang bisa disalurkan kuotanya. Kalau anak siswanya tidak memiliki HP, maka orang tuanya. Ini juga yang menjadi masalah. Kalau ada orang tua yang memang sama sekali tidak memiliki alat tersebut, sehingga tidak bisa diberikan. Kita masih kemarin ada yang terpaksa harus nebeng lewat tetangganya, lewat temannya, untuk bisa mereka ikut sama-sama dengan pembelajaran daring yang diberikan kuotanya itu. Tetapi seperti itu lagi, masih banyak hambatan-hambatan yang tentunya menjadi kendala di dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kita berharap mudah-mudahan pengajuan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan. Kita bisa disupport lagi, kita mengajukan sistem namanya smart class yang nantinya bisa berjalan online dan offline secara bersamaan. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu opsi yang bisa pembelajaran tata pemuka ini bisa berjalan dengan baik, karena ini sifatnya dia live, sehingga anak-anak bisa bertanya secara langsung, yang belajar di rumah maupun yang belajar di sekolah. Mudah-mudahan inilah harapan kita, supporting dari semuanya, pemerhati pendidikan tentunya, dan terhusus kepada Dewan yang terhormat, khusus Komisi ID yang banyak sekali mensupport kita. Semoga nanti ada hal-hal yang terkait dengan PTM ini memang kita minta anggaran khusus untuk pelaksanaan PTM ini di anggaran perubahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amalia Malik Hambali yang sudah hadir di Tonsafirtual kita hari ini membahas seputar bagaimana nantinya pembelajaran tetap muka yang akan diselenggarakan jika memang status COVID-19 di Kota Makassar terus mengalami penurunan yang signifikan. Terima kasih juga atas masukan-masukan dari Pak Yasdin Yasir selaku pengatuh pendidikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Al-Hidayat Samsun selaku anggota Dewan DPRD Makassar yang bagaimana dia selalu mensupport sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Al-Hidayat. Waktunya hari ini semoga kita sama-sama harapkan bagaimana data kasus COVID-19 di Kota Makassar ini bisa menurun dan kita bisa sama-sama melihat pembelajaran tetap muka di depan mata kita. Terima kasih. Saya Adif Ibrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasdin. Waalaikumsalam. 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 Halo. Adik-agak.